Kitab Habakuk, Pasal 3 Doa Habakuk Inilah doa ratapan Nabi Habakuk. Tuhan, aku telah mendengar berita tentang Engkau. Tuhan, aku kagum atas kuasa yang telah Engkau perbuat pada masa lalu. Tuhan, sekarang aku berdoa agar Engkau melakukan hal yang besar pada masa kami. Biarlah hal itu terjadi saat ini. Namun, dalam amarahmu, ingatlah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Sela Allah datang dari Teman, Yang Maha Kudus datang dari Gunung Paran. Sela Kemuliaannya menutupi surga Dan bumi dipenuhi oleh pujian baginya. Cahaya dari kilat memancar dari tangannya Terang yang cemerlang dan bersinar. Pada tangannya tersembunyi kuasanya Wabah penyakit berbaris di hadapannya Dan pembinasa mengikut dari belakangnya. Ia berdiri dan menghakimi bumi. Ia melihat orang dari seluruh bangsa dan mereka gemetar ketakutan. Bertahun-tahun gunung-gunung berdiri kokoh. Namun, gunung-gunung itu telah hancur. Bukit-bukit tua telah jatuh. Allah senantiasa mampu melakukannya. Aku melihat kota-kota kushan dalam kesusahan. Rumah-rumah median gemetar ketakutan. Tuhan, apakah engkau marah terhadap sungai-sungai? Apakah engkau marah terhadap aliran sungai? Apakah engkau marah terhadap laut? Apakah engkau marah ketika engkau mengendarai kuda dan keretamu untuk menang? Bahkan kemudian engkau memperlihatkan pelangimu. Hal itu membuktikan perjanjianmu kepada keluarga-keluarga di bumi. Sela, dan tanah kering membelah sungai-sungai. Gunung-gunung melihat engkau dan ketakutan. Air menggenangi tanah. Air dari laut bersuara kuat seakan-akan kuasanya hilang atas tanah. Matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Mereka berhenti bersinar ketika melihat cahayamu yang berkilau. Cahayanya seperti tombak dan panah yang dilemparkan ke udara. Dalam murka engkau telah berjalan di atas bumi dan menghukum bangsa-bangsa. Engkau datang untuk menyelamatkan umatmu. Dan untuk membawa raja yang engkau pilih untuk menang. Engkau membunuh pemimpin dari setiap keluarga yang jahat. Mulai dari orang terhina sampai kepada orang terpenting di negeri itu. Selah Engkau memakai tongkat musa untuk menghentikan tentara musuh. Tentara-tentara itu muncul seperti badai yang berkuasa terhadap kami. Mereka mengira dapat mengalahkan kami dengan mudah seperti merampok orang miskin secara tersembunyi. Engkau menyuruh kudamu melintasi air yang dalam. Membuat air bergelombang tinggi. Ketika aku mendengarnya, seluruh tubuhku gemetar. Bibirku menggigil mendengar suaranya. Aku merasa lemah sampai ke dalam tulang-tulangku. Aku hanya berdiri di sana dengan gemetar. Namun, aku akan menunggu dengan sabar kehancuran yang akan datang terhadap orang yang menyerang kami. Selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Buah arah mungkin tidak ada di pokok arah. Buah anggur mungkin tidak ada di pokok anggur. Zaitun mungkin tidak ada di pokok zaitun. Ladang-ladang mungkin tidak menghasilkan makanan. Mungkin tidak ada lagi domba dalam kandang atau sapi dalam kandangnya. Namun, aku akan tetap bergembira di dalam Tuhan dan bersuka cita di dalam Allah Juru Selamatku. Tuhan Allahku memberikan kekuatanku kepada aku. Ia menolong aku berlari secepat ruksa. Ia membawa aku dengan selamat di atas gunung-gunung kepada pemimpin koor dengan alat-alat kecapiku.